Karya Pembangunan Jalan Corbeton Karya Pembangunan Jalan Corbeton yang dilakukan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasha MKP sudah tak diragukan lagi, hampir 1200 km jalan di wilayahnya, kini dicorsa hingga mulus. Namun, selama dua periode kepemimpinannya, 2010-2015 dan 2016-2021 MKP beberapa kali membuat pernyataan kontroversial. Pernyataan kontroversial Bupati MKP yang terkenal adalah soal minum bir baik untuk kesehatan. Hal itu disampaikan MKP saat memberi sambutan di acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik minuman tanpa alkohol di PT Multibintang Indonesia, Desa Sampangagung, Kutorejo. Jumat, tanggal 16 April tahun 2014, selain dihadiri para tamu undangan, Acara tersebut saat itu juga dihadiri Menteri Perindustrian Muhammad Hidayat dan Komisaris PT Multibintang Indonesia, Kosmas Batubara. Jujur, saya juga minum bir dan minum bir ini membuat sehat, kata Bupati MKP. Tak lama setelah terpilih menjabat Bupati Mojokerto untuk periode ke-2, Bupati MKP kembali membuat pernyataan yang kontroversial. Hal itu disampaikan MKP usai melantik 39 kades terpilih pada pil kades serentak tanggal 21 September di Pendopo Majatama, kantor Bupati Mojokerto. Rabu, 2 November 2016, pernyataan talazim itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait perlunya membentuk satgas sapu bersih, sabar, Pungli di Kabupaten Mojokerto, pasalnya saat itu sedang hangat isu pemberantasan Pungli. Kami harapannya menuju ke sana. Ada satgas sabar Pungli. Ini kan tidak bisa serta merta dipotong. Sebenarnya Pungli ada dua masalah. Satu adat budaya newong jawakan mari jaluk tulung. Senyangonikan sudah menjadi kebiasaan adat budayanya orang jawakan setelah minta tolong memberi uang sakukan menjadi kebiasaan. Adat budaya ini jangan sampai terpotong karena itu. Ucapnya, saat itu Bupati MKP menjelaskan, praktik Pungli berpotensi terjadi di hampir semua organisasi perangkat daerah OPD, Pemkap Mojokerto. Menurut dia, kebiasaan masyarakat memberikan uang tips kepada pegawai pemerintah setelah mendapat pelayanan sebagai wujud rasa terima kasih. Hampir semua SKPD ada ranah seperti itu. Kalau sekadar untuk makan, rokok, itu sudah budaya kita. Tapi nekatek ngerampok, nekek ngidiki gulu. Tapi kalau sampai merampok, mencekik, dan menginjak leher, itu yang salah. Ini yang harus diluruskan. Ujarnya, awal 2015 Bupati MKP juga membuat kontroversi. Sebuah jalan cor beton di desa Celaket, kecamatan Pacet, diberi nama sama dengan nama dirinya. Yakni Jalan Mustafa Kamal Pasha, tulisan nama jalan dari besi terpampang di Gapura masuk ke jalan tersebut. Jalan dengan konstruksi beton cor ini dibangun sepanjang 4,6 miliar rupiah tahun 2014 silam. Jalan yang menjadi akses menuju kewisata pemandian air panas padusan. Pacet ini menelan anggaran APB DETA 2014-14,134 miliar rupiah. Pemberian nama jalan ini rupanya atas usulan Zainal Abidin yang kala itu menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Mojokerto. Zainal turut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi proyek jalan dan sejumlah proyek lainnya tahun 2015 terkait penamaan jalan ini. Kala itu Zainal menyebut sebagai kenang-kenangan untuk Bupati Mustafa Kamal Pasha, kami menawarkan kepada Pak Bupati apakah berkenan sebagai kenang-kenangan nama beliau. Karena beliau berkenan ya kami pasang nama tersebut, katanya saat dikonfirmasi DETIKOM, Jumat, tanggal 9 Januari tahun 2015 penamaan jalan menggunakan nama Bupati Mustafa Kamal Pasha saat itu menuai kontroversi. DPRDK Bupaten Mojokerto saat itu menilai penamaan jalan tersebut terkait kepentingan pencitraan Bupati yang akan kembali maju di Pilbub 2015. Penamaan jalan cor itu juga tanpa dikonsultasikan dengan tokoh masyarakat setempat. Bupati Mojokerto ditahan KPK pada Senin, tanggal 30 April. MKP menjadi tersangka kasus swap izin pembangunan tower telekomunikasi tahun 2015. Dalam kasus ini, dia menerima swap dari pimpinan perusahaan tower seluler 2,7 miliar rupiah. Selain itu, MKP juga ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek jalan cor dan sejumlah proyek lainnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Kabupaten Mojokerto tahun 2015. KPK juga menetapkan Zainal Abidin, ex-Kadis PUPR yang kini menjabat Kadis Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagai tersangka di kasus yang sama. Dalam perkara ini, nilai gratifikasi yang diterima 3,7 miliar rupiah.